Ravotor ingin 10 adik, benarkah pasca diet Nagita Slavina akan hamil anak ketiga? Dikutip dari zonabanten.com Om Meri mengatakan bahwa Nagita Slavina akan hamil setelah diet. Pasalnya selama mereka belanja dari mal ke mal, belum ada makanan yang dibeli untuk mengisi perut mereka. Tuh kan bener kan kalau diet gue lapar, ini orang gak ada mampir-mampir ke toko makanan, biasanya beli jajanan dulu, beli inilah, itulah, mudah-mudahan diet nih, pastinya hamil, ucap Meri. Meri menambahkan, pas tespek langsung 3 minggu. Setelah itu mereka mampir ke tempat baju, tapi usai belanja baju Meri bertiak sepanjang perjalanan. Mbak aku lapar, ungkap Meri kepada Gigi yang berjalan mendahuluinya. Namun Gigi hanya tersenyum dan menanggapi rasa lapar Meri dan hanya bercanda. Gigi mengatakan kepada Meri bahwa dia termasuk orang yang membingungkan. Karena ketika belanja sebelumnya, dia adalah orang yang pertama yang komplain. Karena Gigi beli makanan yang banyak sekali. Sedangkan ketika kali ini Gigi diet, Meri juga komplain kelaparan. Soalnya aku belum makan dari rumah dan ternyata gak diajak makan, aku sedih kali loh, hari ini aku sedih. Cewap Meri dan Gigi meresponnya dengan tawa, diikuti yang lainnya karena melihat ekspresi sedih Meri yang kelaparan. Tapi Gigi menjelaskan bahwa cara dietnya adalah dengan mengurangi makan saja. Tidak diet yang ekstrim yang dapat membahayakan tubuhnya. Mendengar penjelasan istri Sultan Ander tersebut, Meri dan juru kamera RAS Entertainment mengulangi perkataan awal tentang Gigi. Bahwa diet yang dilakukan adalah diet menuju hamil. Dan Meri juga berdoa semoga anak Gigi yang ketiga perempuan. Sebelum perbincangan mengenai dietnya Gigi, Om Meri bertanya kepada Rafatar mengenai keinginannya untuk memiliki adik. Aap ingin adik berapa? Tanya Meri. Sepuluh, ucap Rafatar sambil tertawa karena digendong Meri. Wow, emang mamanya bisa lahiran sekaligus lima. Sanggah, Om Meri tertawa. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.